Ke Bang Lucius, dari pandangan seorang Bang Lucius Karus yang cukup kritis juga Untuk pengadaan Gordon di DPR ini ya Ada proyek sebesar 43,5 miliar yang memenangkan tender Sementara ada yang menawarkan harga di bawah itu Biasanya orang akan mencari harga terendah Kenapa ini harga tertinggi yang justru diloloskan Nah Bang Lucius melihat ada indikasi apa Bang? Sebenarnya dari keset dengan DPR yang agak ngotot nih soal pengadaan Gordon Ya saya kira disitulah potensi kejanggalan dari keputusan Sekjen DPR Atau sebagai pembuat tender gitu ya Memberikan PTW bertiga mitra solusi itu sebagai pemenangnya Justru karena kita tahu betul bahwa Tawaran harga yang diajukan oleh PTW bertiga mitra solusi itu Tawaran harga paling tinggi gitu ya Walaupun kita tahu dalam klarifikasi Sekjen Diberitahukan bahwa hanya ada dua sebenarnya perusahaan yang sampai ke tahap semifinal Ya dan akhirnya karena ada kesalahan apa ketidaklengkapan administrasi dari lawan dari PT Masjid itu Tawaran dia pun akhirnya tidak lolos sampai di final Tapi tetap saja saya kira sejak awal kita tahu betul ada 49 perusahaan yang mendaftar Ya saya kira jumlah itu menggambarkan betapa perusahaan-perusahaan itu sangat tertarik dengan uang 48 miliar Ya menjadi pagu proyek pengadaan Gordon anggota DPR Tapi mengherankan bahwa dalam proses selanjutnya hanya tiga yang mengajukan penawaran Dari tiga itu dua kemudian yang lolos dalam seleksi teknis Ya dan tentu kebingungannya disitu ya kenapa 49 perusahaan atau 46 yang tersisa gitu ya Terlihat kok sejak awal sudah lesu gitu ya atau tidak mengajukan penawaran di hadapan uang begitu banyak Ya biasanya perusahaan-perusahaan berhadapan dengan tawaran uang yang begitu banyak Mereka akan selalu berusaha dengan berbagai cara untuk bisa mendapatkan proyek itu Tapi di proyek ini kita melihat 46 sudah tersingkir karena mereka tidak mengajukan penawaran Dari tiga yang mengajukan penawaran pun dua kayaknya tidak serius Dan hanya satu PT bertiga mitra solusi ini yang nampak serius mempersiapkan segala sesuatunya dan berpengalaman Jadi kalau lihat proses itu sendiri nampak bahwa proses ini terlihat begitu mudah untuk dianggap bahwa ini sebenarnya hanya cara atau proses yang ingin menghantarkan PT bertiga mitra solusi ini dari pemenang Karena kalau mestinya sekten DPR menginginkan sebuah proyek atau ya gordin yang berkualitas hasilnya Mestinya proses seleksi itu dibuka seterbuka mungkin agar ada begitu banyak peminat yang menawarkan harga Dan ini juga untuk memastikan kemudian anggaran negara itu tidak boros Kalau ada kemudian perusahaan yang mengajukan penawaran yang lebih rendah tentu akan semakin baik bagi sekten DPR Karena ada banyak uang negara yang kemudian bisa dihemat dari program ini Jadi saya kira si kejanggalan-kejanggalan itu disamping fakta bahwa akhirnya yang menjadi pemenang adalah perusahaan yang mengajukan penawaran tertinggi Itu bagian dari kejanggalan yang sejak awal saya kira terlihat dari proses atau rangkaian pengadaan tender Berkait dengan pengadaan gordin rumah dinasang pada DPR ini Saya termasuk salah satu yang sejak tender ini diumumkan pada 5 April lalu Orang pertama yang langsung melakukan pencarian di internet itu soal profil PT ini Dan pencarian itu menemukan tidak ada informasi yang menyebutkan ada pengalaman dari PT bertiga mitra solusi ini di bidang interior Sesuatu yang kemudian sejak saat itu sebenarnya memunculkan keraguan Walaupun tidak sampai kemudian itu diekspos ke siaran pers atau apa gitu ya Tapi saya kira sejak ini diumumkan keraguan atau kejanggalan terkait dengan keputusan memberikan tender ini pada PT bertiga mitra solusi Sebenarnya sih sudah saya seperti netizen lainnya juga ya meragukan ini semuanya Medcom.id A part of media group network Serius Diaduk kayaknya ya A part of media group network Medcom.id A part of media group news